. Orang-orang dari Acheron Hall mencibir ketika mereka melihat ini. Apa yang diketahui orang-orang bodoh ini? Kekuatan penguasa Heigu jauh melampaui imajinasi mereka. Tunggu saja dan lihat, orang-orang ini akan tahu apa itu pakar sejati. Orang-orang dari Myriad Dimensity dan Great Desolation Mansion mencibir. Kali ini, mereka harus bisa menyingkirkan Lin Suan. Antara langit dan bumi, energi mengerikan mengalir deras. Api di sekitar Lin Suan melonjak dan menghalangi gempa susulan. Wajahnya berubah dingin, lawannya memang kuat. Di bawahnya, penguasa Heigu mengangkat kepalanya dan mencibir. Bagaimana, bisakah kamu merasakan kekuatanku? Ini hanya serangan biasa, bisakah Anda menangkal serangan berikutnya? Saat suaranya memudar, dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih di depannya. Tiba-tiba, api hitam muncul di telapak tangannya. Api memenuhi langit dan melolong antara surga dan bumi. Aura dingin di sekitarnya meledak sekali lagi. Hal ini mengejutkan semua orang. Perlu diketahui bahwa api biasanya sangat panas dan menyelaukan. Namun sekarang, dinginnya tak tertandingi. Api jenis apa itu? Itu adalah bonflame. Sageking yang tak tertandingi mengerutkan kening. Api ini diambil dari mayat seorang ahli. Itu sangat aneh karena dapat membekukan dunia. Lin Suan juga memperhatikan ini. Api hitam memiliki kekuatan es. Pada saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan tubuh Ilahi Sembilan yang secara ekstrim. Api kemasan menari-nari di sekujur tubuhnya seperti gunung berapi. Kemudian, dia menepuk telapak tangannya ke bawah. Pohon palem emas dan pohon palem hitam bertabrakan. Seperti ada dewa dan malaikat maut dari neraka yang sedang bertarung. Gelombang energi melonjak dengan cepat di tempat mereka berdua beradu. Seluruh dunia runtuh dengan cepat. Orang-orang di sekitar mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kekuatan semacam ini terlalu kuat. Melihat lawannya dapat menangkisnya, penguasa Heigu mengangkat kepalanya. Tatapan matanya dingin. Tidak heran lawannya bisa membunuh Steel Arms. Dia memang kuat. Namun, lawannya itu sedang mencari kematian. Karena lawannya berani menghancurkan jiwa Steel Arms, dia berani menyiksanya selama 10 ribu tahun. Dia akan membiarkan lawannya hidup kesakitan setiap hari. Memikirkan hal ini, dia mendengus lagi dan kekuatan di tubuhnya meledak. Api hitam itu menjadi semakin mengerikan. Pada saat yang sama, daging di telapak tangannya juga menghilang, dan digantikan oleh tulang hitam. Itu adalah tangan tulang hitam dengan api menari-nari di atasnya. Sekali lagi, dia meraih ke depan. Ledakan, ledakan. Aura dingin yang lebih menakutkan menyembur keluar, membekukan semua yang ada di sekitarnya dan menyebabkannya meledak. Kali ini kekuatannya meningkat sekali lagi. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Apakah Yefutian masih bisa meningkatkan kekuatannya? Sialan, bukankah dia seharusnya menekan kultivasinya? Orang-orang dari kota tanpa tanding juga terkejut. Linghu Chuik Suedan yang lainnya berteriak kaget. Guru, apa yang sedang terjadi? Kata Raja Suci yang tak tertandingi. Mustahil baginya untuk menghancurkan segelku. Dengan kata lain, kultivasinya sedang ditekan. Adapun kekuatannya, itu adalah hasil dari kemampuan keilahian dan hukumnya. Saya tidak bisa ikut campur. Sesungguhnya, para jenius mampu bertarung di atas level mereka. Lin Suan mampu bertarung melintasi alam yang menakutkan. Adapun mereka yang berusia lebih tua, mereka juga mampu melakukan hal itu. Bahkan dengan kultivasinya yang ditekan, dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh siapapun. Saint Sovereign Blackbone adalah salah satu contohnya. Cakar tulang hitam itu tampaknya membelah langit, bagaikan gunung hitam. Ia membawa serta hukum keuangan yang sangat menakutkan. Di samping api hitam itu, bahkan ada gelombang air mata air kuning yang mengerikan. Ketika orang-orang dari kota suci lainnya merasakan kekuatan ini, ekspresi mereka berubah. Bahkan kelopak mata para Saint Sovereign tahap tengah pun berkedut liar. Mereka pasti tidak akan mampu bertahan jika dihantam oleh kekuatan sebesar itu. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Saint Sovereign Blackbone terbungkus dalam api hitam, bagaikan malaikat maut dari neraka. Dia menatap sosok di atas, dan terdengar suara dingin. Nak, ini sudah berakhir. Ledakan. Tangan hitam itu membubung ke langit. Mata Lin Suan memantulkan cahaya. Dia tentu saja merasakan teror atas serangan ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, tidak berani ceroboh. Pada saat berikutnya, formasi sepuluh pedang tertinggi muncul dan menari di antara langit dan bumi. Sepuluh pedang Ki, bersama dengan hukum, terus berjatuhan. Rasanya seperti sepuluh pedang dewa yang menembus kehampaan. Formasi sepuluh pedang tertinggi muncul. Lin Suan menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya segera setelah dia muncul. Hal itu membuat semua orang terkejut. Tampaknya ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Namun, orang-orang dari Acheron Hall mencibir. Formasi sepuluh pedang terhebat itu kuat, tetapi itu tidak cukup. Ia tidak dapat bersaing dengan Saint Sovereign Blackbone. Kalau saja anak ini tidak mempunyai kartu truf yang lain, dia benar-benar sudah mati kali ini. Cahaya pedang yang mengerikan mengelilingi tubuh Lin Suan dan dia mengedarkan teknik pernapasan klan naga. Kekuatan misterius mengalir keluar dan mendukung pembentukan itu. Tiba-tiba Ki pedang menjadi menakutkan lagi. Aura klan naga menyebar, seolah-olah seekor naga suci kuno telah dibangkitkan. Pada saat yang sama, aura jiwa pedang naga agung juga melonjak keluar, dan suara naga pun terdengar. Tubuh Lin Suan dikelilingi oleh Ki naga, dan berubah menjadi bayangan naga. Pada saat ini, dia seperti ahli klan naga sejati. Aura mengerikan mengguncang langit dan bumi. Ledakan, ledakan. Pedang Ki itu sangat kuat dan mampu menghalangi tangan hitam itu, menyebabkan langit dan bumi hancur. Orang-orang di sekitar terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka Lin Suan mampu melepaskan aura seperti itu. Tidak heran dia memiliki kemampuan menantang kota suci. Tepat saat orang banyak itu berdiskusi, pemandangan di langit berubah lagi. Lin Suan mulai bergerak. Telapak tangannya mencengkeram ke depan. Dalam formasi sepuluh pedang tertinggi, sepuluh cahaya pedang berubah menjadi pedang dewa, dan dia memegangnya di tangannya. Lalu, dia menebasnya dengan pedang. Langit dan bumi retak dalam sekejap, tak berdaya menahannya. Berdengung. Pedang itu menebas tangan hitam itu. Ketika keduanya bertabrakan, tangan hitam itu langsung tenggelam, dan kekosongan di sekitarnya terus hancur. Dalam kegelapan tak berbatas, cahaya bintang berkelap-kelip. Pedang itu langsung menembus kekosongan. Orang-orang di sekitarnya tercengang, dan wajah Saint Sovereign Blackbone berubah. Dia tidak menyangka pihak lain mampu menolaknya. Memikirkan hal ini, pandangan matanya menjadi suram. Apakah dia sedang mencari kematian? Dia mengulurkan tangannya yang satu lagi, dan ternyata juga hitam pekat. Aura mata air kuning di atasnya bahkan lebih mengerikan. Bisakah pihak lain menangkis kedua telapak tangan itu bersama-sama? Namun, begitu dia mengulurkan tangannya, kekosongan di belakangnya terus pecah. Sebuah diagram tai chi muncul dan menyelimutinya. Ledakan. 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 Langit dan bumi retak. Cahaya keemasan yang mengerikan dan aura hitam yang mengerikan menyebar bersama dengan kekuatan Yin dan Yang. Ini menyebabkan langit berubah menjadi kekacauan utama. Tidak bagus. Wajah Acheron Hall berubah. Diagram tai chi muncul lagi. Serangan inilah yang membunuh tai sou. Mungkinkah? Apakah Saint Sovereign Blackbone akan mengikuti jejaknya? Saat tabrakan yang mengguncang bumi itu terjadi, orang-orang di kota suci lainnya juga menjadi gugup. Apakah pemenangnya akan diputuskan? Kekuatan itu bertahan lama sebelum perlahan menghilang. Lin Suan berdiri di langit dan melihat ke bawah. 4272. Di bawahnya, muncul sebuah gambar. Itu adalah Saint Master Heigu. Pada saat ini, Saint Master Heigu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Ada banyak retakan di tubuhnya. Itu sungguh mengerikan. Banyak orang terkesiap saat melihatnya. Namun, mereka segera tercengang. Karena mereka menyadari tidak ada darah yang mengalir keluar dari retakan itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia tidak terluka? Bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Wajah Saint Master Heigu menjadi sangat muram. Pada saat berikutnya, dia menjadi sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan langsung mencabik-cabik tubuh yang hancur itu, lalu melemparkannya jauh-jauh. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Namun, mereka segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Ternyata kerangka hitam muncul dari daging yang hancur dan berdiri di kehampaan. Tampaknya terbuat dari emas hitam. Warnanya hitam pekat dan memancarkan aura yang mengerikan. Saint Master Heigu telah berubah menjadi kerangka hitam. Tidak mungkin, mungkinkah ini tubuh aslinya? Kemungkinan besar, dari namanya, ini adalah hal yang paling ia kuasai, fisiknya. Pada awalnya, dia hanyalah kerangka. Seruan pun terdengar. Nak, kau memang kuat untuk membuatku menggunakan tubuh asliku. Namun, ini sudah berakhir. Mata guru suci Heigu memancarkan niat membunuh yang amat mengerikan. Lin Suan mendengus dan bergegas mendekat. Dia bagaikan dewa perang yang tiada taraf, terus menyerang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Penguasa suci Heigu ini jelas menjadi lebih kuat. Namun, Lin Suan masih berani menyerang. Dia terlalu berani. Lin Suan muncul di atas Saint Master Heigu seperti kilat emas. Dia menepuk telapak tangannya ke bawah. Kekuatan mengerikan meletus. Api di telapak tangannya saling terkait membentuk matahari, yang dipegangnya di tangannya. Tangannya yang lain mengayunkan sepuluh pedang kepunahan dan menebas dengan ganas. Lin Suan tahu bahwa lawannya adalah seorang ahli yang menakutkan. Dia tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Karena itu, dia tidak menahan diri. Matahari kemasan terus bersinar, menghancurkan kehampaan. Di sisi lain, sepuluh pedang kepunahan menebas segalanya. Tombak setan hitam. Menghadapi serangan itu, Saint Sovereign Blackbone mencibir. Kedua lengannya berubah menjadi dua tombak hitam. Krune menyebar di atasnya, berkumpul untuk membentuk kekuatan yang mengerikan. Tombak hitam itu terbang dan bertabrakan dengan teknik Roh Lin Suan. Energi yang mengerikan itu bagaikan kehancuran dunia. Energi itu menyebar ke segala arah dengan fluktuasi yang mengerikan. Huh! Yang mulia tulang hitam menyeringai jahat di tengah dampak yang kuat itu. Dia memiliki keyakinan penuh dalam pertempuran ini. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Alasannya adalah karena dia telah menemukan pihak lain juga tersenyum di tengah energi yang deras itu. Apa yang sedang terjadi? Dia mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan di tangannya meletus sekali lagi, dan kedua tombak hitam itu bergerak cepat. Pada saat ini, bahkan seorang yang mulia suci tingkat menengah tidak akan mampu menghalangi kekuatan serangan ini. Namun, pada saat berikutnya, pupil mata Sein Master Heigu mengecil. Sebab, ia mendapati bahwa kedua tombak hitamnya benar-benar saling bertabrakan. Kekuatan itu membuat lengannya mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Dia terpaksa mundur dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ini sungguh tidak masuk akal. Apakah pihak lain mengendalikan lengannya? Bagaimana ini mungkin? Tentu saja, ini adalah transposisi bintang yang telah dilakukan Lin Suan. Setelah berpengaruh, dia cepat-cepat menyerang lagi. Tombak milik Sekret Venerate Blackbond terdorong mundur, dan wajahnya berubah dingin. Namun, dia tidak takut. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya, membentuk air terjun mata air kuning di depannya. Air terjun Yellow Springs memancarkan aura dingin seolah jatuh dari alam bakar. Itu sungguh mengerikan. Matahari kemasan dan sepuluh pedang absolut bertabrakan, menghasilkan suara yang mengguncang langit. Namun, itu tidak menembusnya. Sekret Venerate Blackbond mencibir. Bocah, berhentilah berjuang. Bahkan seorang Holy Venerate tingkat menengah tidak dapat menghancurkan air terjun Yellow Springs ini, apalagi kamu. Tidak mungkin, dia sangat kuat. Bukankah dia akan berada dalam posisi tak terkalahkan saat itu? Orang-orang di sekitar pun ikut terkejut ketika mendengar hal itu. Tulang hitam yang mulia suci ini sungguh terlalu kuat. Lin Suan mencibir. Benarkah? Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jika Anda sedang di puncak, Anda mungkin memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Akan tetapi, kultifasimu saat ini hanya pada tahap awal Holy Venerate. Lihat, aku akan menghancurkanmu. Setelah berkata demikian, dia langsung mencoret diagram Taiji. Diagram Taiji terus berputar, membentuk kekuatan misterius yang mulai menyerap air terjun Yellow Springs. Air terjun Yellow Springs teraduk oleh kekuatan ini, berputar bersamanya. Kemudian, sebuah lubang hitam terbentuk di tengah air terjun. Bagaimana mungkin? Yang mulia tulang hitam tidak percaya kalau pertahanannya yang kuat bisa dipatahkan dengan mudahnya oleh pihak lain. Pada saat berikutnya, pedangki yang mengerikan keluar lagi dari lubang hitam. Berdengung. Sekret Venerate Blackbone segera mundur. Jelas, dia tidak menduga hal itu. Dia bahkan mundur sedikit perlahan. Pedangki menghantamnya, menyebabkan tubuhnya bergetar dan menggigil. Beberapa bagian bahkan menjadi redup, seolah-olah akan pecah. Orang-orang di Istana Tinju Kuning juga memasang ekspresi jelek setelah melihat itu. Mereka tidak menyangka kalau linsuan begitu kuat hingga mampu melukai yang mulia tulang hitam. Para ahli di sekitar kota suci bahkan lebih terkejut. Orang ini bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sekret Venerate Blackbone baru berhenti setelah mundur cukup jauh. Ia menekan getaran tubuh dan tulangnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Itu terlalu mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa sein kecil ini bisa menjadi ancaman baginya. Itu benar-benar di luar dugaannya. Sepertinya dia meremehkan lawannya. Tapi kenapa? Dia mendengus dingin. Dengan jentikan tangannya, sebuah kuali kecil muncul di telapak tangannya. Kuali kecil itu menelan tulang-tulang putih dan mata air kuning, membawa serta aura yang mengerikan. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah karena setelah mengeluarkan kuali kecil itu, kekuatan Sekret Venerate Blackbone meningkat lagi, mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Lin Suan mengerutkan alisnya. Orang-orang di istana mata air kuning juga tampak serius. Mereka tidak menyangka akan menggunakan kuali pembasmi roh. Dengan kekuatan Heigu, sulit dipercaya bahwa dia harus menggunakan kartu truf seperti itu untuk menghadapi lawannya. Namun, tak lama kemudian, mereka semua mencibir. Karena Sekret Venerate Blackbone telah mengeluarkan kartu asnya, semuanya bisa berakhir sekarang. Kuali pembasmi roh pasti bisa meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi di tangan Heigu. Yang mulia tulang hitam tidak akan mampu menahannya sama sekali. Kota suci lainnya juga gempar. Ada yang mencibir, ada pula yang terkesiap. Warga kota Usuang juga khawatir. Mereka tentu saja dapat merasakan kekuatan yang mengejutkan dari kuali kecil itu. Itu kemungkinan besar adalah harta karun yang luar biasa. Heigu ini sungguh berhati-hati. Dia adalah seorang Sekret Venerate Blackbone tahap akhir, tetapi dia masih memiliki harta karun seperti itu. Di arena, setelah Yang Mulia Tulang Hitam mengeluarkan kuali pembasmi roh, tatapan ganas muncul di matanya. Dia menuangkan kekuatan dan hukumnya ke dalam kuali pembasmi roh. Tiba-tiba, kuali pembasmi roh berguncang tanpa henti, dan mata air kuning yang tak berujung mengalir keluar darinya. Ia menyapu seolah hendak menelan seluruh dunia. 4.273 Mata air dunia bawah yang mengerikan dengan cepat menyerbu ke arah linsuan. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu hancur dan terkikis. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Bahkan seorang Holy Venerate tingkat menengah tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Terlebih lagi, mata air dunia bawah bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia tiba di hadapan linsuan dan menyelimuti linsuan. Ledakan, 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 kekuatan mengerikan menghantam linsuan. Mata air dunia bawah yang mengerikan menelan linsuan. Tidak bagus. Bocah itu dalam bahaya. Banyak orang berseru. Menurut mereka, bahkan seorang yang mulia suci tingkat menengah tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti itu. Orang-orang di aula dunia bawah menunjukkan senyum sinis. Kali ini, pihak lain pasti sudah mati. Holy Venerate Blackbone juga memiliki ekspresi yang menyeramkan. Namun, senyum ini hanya bertahan sesaat sebelum membeku. Ini karena mata air dunia bawah di depan telah terbelah, dan sesosok tubuh berjalan keluar dengan paksa. Sosok itu berkelebat dengan cahaya kemasan, dikelilingi oleh ki pedang yang menakutkan. Linsuan menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan underworld spring dan berjalan keluar. Ekspresinya sangat dingin. Dia keluar. Dia tidak mati. Orang-orang di sekitarnya berseru. Orang-orang di aula dunia bawah juga menggertakkan gigi mereka. Sialan, bocah ini benar-benar berhasil menghalanginya. Wajah Holy Venerate Blackbone tampak muram. Kekuatan pihak lain melebihi imajinasinya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah mengeluarkan kartu asnya, dia tidak akan dapat melukai pihak lain. Ekspresi Linsuan dingin saat dia menatap kuali kecil di tangan pihak lain. Serangan ini memang sangat kuat. Jika bukan karena dia memiliki banyak kartu, dia akan berada dalam bahaya. Yang Mulia Tulang Hitam pun meraung marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengendalikan kuali pemusnahan roh. Hukum yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam kuali kecil, menyebabkannya tumbuh lebih besar. Ukurannya menjadi seperti gunung besar. Mata air dunia bawah dan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar darinya. Ia membawa aura mengerikan yang memenuhi sekelilingnya. Kemudian, kuali besar itu terjatuh dan miring ke bawah, mencoba menyedot Linsuan ke dalam. Ini hanyalah serangan yang menghancurkan dunia. Jelas, Holy Venerate Blackbone akan menggunakan kekuatan penuhnya. Para Holy Venerate tingkat menengah di sekitarnya merasa ngeri. Serangan sihir kuno seperti itu tidak dapat dihindari sama sekali. Kali ini, pihak lain benar-benar bisa masuk neraka. Warga Aceron Hall menghela nafas lega. Itu sama sekali tidak mudah. Sudah berapa kali mereka bertarung. Akhirnya, di ronde terakhir, mereka berhasil membunuh pihak lain. Kuali pemusnahan roh yang mengerikan itu menyerbu ke arah Linsuan dengan aura mata air kuning yang dapat menghancurkan segalanya. Yang mulia Heigu, yang mengendalikannya, memasang ekspresi jelek di wajahnya. Tubuh hitamnya mulai bergetar sedikit. Jelas, sangat sulit baginya untuk menggunakan kekuatan penuh artefak suci dengan kultifasinya saat ini. Namun, dia tersenyum. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menghalangi serangan ini. Tidak mungkin bagi pihak lain untuk memblokirnya. Saat aura mengerikan itu muncul, api ilahi sembilan yang ditubuh Linsuan menjadi redup. Bahkan sudah padam. Jelaslah bahwa ini merupakan krisis besar baginya. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuh, seakan-akan dia hendak masuk neraka. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan tidak menghindar. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Para penonton menghela nafas ketika mereka melihat ini. Apakah Lin Woody sudah menyerah untuk melawan? Tampaknya pihak lain tahu bahwa dia akan mati dan sudah menyerah untuk melawan. Murong kinceng. Mereka sangat gugup. Seharusnya tidak. Tidak mungkin bagi Linsuan untuk tidak melawan sama sekali. Sepertinya dia menggunakan semacam kartu truf. Benar saja, pada saat berikutnya, mata Linsuan memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Bayangan pedang berbentuk naga muncul dalam formasi sepuluh pedang terhebat. Begitu bayangan pedang itu muncul, ia membawa serta kekuatan yang amat mengerikan yang menyerbu ke segala arah. Langit dan bumi runtuh, mata air kuning semuanya terhalang oleh ki pedang ini. Orang-orang di sekitar berseru. Apa-apaan benda ini? Bayangan pedang ini terlalu menakutkan. Beberapa pupil Raja Suci mengecil, dan cahaya yang sangat dingin keluar dari mata mereka. Benda ini muncul lagi. Pedang inilah yang membunuh Acheron Hall sebelumnya. Apakah pihak lain akan menggunakannya lagi? Orang-orang di Acheron Hall menjadi gelisah. Kata Secret King Silvercores. Pedang ini sudah diduga, kuali pembas miroh seharusnya bisa menghalanginya. Selama dia bisa menangkis pedang ini, anak itu akan mati. Ini karena mereka tahu bahwa setelah Lin Xuan menggunakan pedang ini, dia tidak akan memiliki kekuatan lagi. Saat itu, dia akan menjadi seekor semut yang dapat diinjak oleh siapa saja. Jika pihak lain tidak menggunakan kartu truf ini, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Begitu dia menggunakannya, pihak lain tidak akan punya jalan keluar. Murong King Cheng, Shen Jingjiu, dan yang lainnya tentu saja merasa gugup. Mereka juga tahu bahwa ini adalah serangan terakhir. Hasilnya akan segera diputuskan. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia ingin menggunakan jiwa pedang naga agung dengan kekuatan penuh. Dia membutuhkan banyak energi. Tentu saja, kali ini dia berencana mengubah rencananya dan tidak menggunakan energinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan enam cincin penyimpanan dan membiarkannya melayang di udara. Kemudian, dia menghancurkan semua cincin penyimpanan. Berbagai harta, kristal ilahi, dan ramuan spiritual semuanya melayang di udara. Begitu banyaknya, sampai-sampai mata orang-orang di sekitarnya menjadi merah. Sialan, bagaimana bocah ini bisa begitu kaya? Bahkan para venerate suci tingkat menengah pun mengepalkan tangan mereka. Para venerate suci tahap akhir juga menarik nafas dalam-dalam. Namun, para raja suci itu mengerutkan kening. Apa yang coba dilakukan anak ini? Mungkinkah? Pada saat berikutnya, mereka melihat langit penuh harta karun, serta segala jenis kristal energi, semuanya melonjak menuju jiwa pedang naga agung. Citra seekor naga muncul pada jiwa pedang naga besar, berubah menjadi kepala naga. Ia langsung membuka mulutnya dan menelan semua energi. Tidak bagus. Dia ingin menggunakan energi itu untuk menggantikan energinya sendiri. Hentikan dia. Raja suci mayat perak berteriak dengan marah. Dengan cara ini, selama pihak lain memiliki cukup harta, dia akan dapat menggunakannya terus-menerus. Raja suci Heigu itu telah menjadi berbahaya. Raja suci Heigu tentu saja tahu hal ini. Dia mendengus dingin dan menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dia tidak akan memberi kesempatan kepada pihak lain. Ekspresi Lin Suan serius. Jejak rasa sakit muncul di matanya. Lagi pula, dengan begitu banyak harta karun, setiap yang mulia suci akan merasa cemburu jika ia mengeluarkannya. Namun, dia akan menggunakan semuanya sekarang. Selain itu, dia hanya bisa menggunakan jiwa pedang naga agung satu kali. Jiwa pedang naga agung sungguh merupakan gua yang tak terkalahkan. Untungnya, jika dia bisa membunuh Raja suci Heigu, itu akan sepadan. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih jiwa pedang naga besar. Kekuatan sepuluh pedang kepunahan juga mengelilinginya. Lin Suan bagaikan dewa pedang yang tiada taraf. Dia mengayunkan pedangnya ke depan. Sebuah gambar pedang berbentuk naga yang mengerikan meraum di antara langit dan bumi. Orang-orang dari tiga klan naga gemetar. Mereka bahkan ingin berlutut dan menyerah. Apa sebenarnya itu? Mereka terkejut. Para ahli lain dari kota suci bahkan lebih terkejut. Gambar pedang berbentuk naga itu membawa ancaman besar bagi semua orang. Orang-orang dari Yellow Springs mengubah ekspresi mereka lagi. Sebelumnya, mereka telah melihat serangan pedang yang mengejutkan itu melalui formasi. Sekarang, mereka bisa merasakan aura mengerikan dari serangan pedang itu. Mereka semua menarik nafas dingin. Mereka tidak tahu mana yang lebih kuat, pedang berbentuk naga atau kuali pemadam roh. 4274 Di bawah tatapan neri yang tak terhitung jumlahnya, pedang naga yang mengerikan itu bertabrakan dengan kuali pembasmi. Kemudian, badai yang merusak menyebar ke segala arah. Seluruh langit dan bumi tertutup sepenuhnya, dan semua orang merasakan kekuatan penghancur terus ada. Semua orang ketakutan, kecuali penguasa bijak, pupil mata semua orang mengecil. Bahkan wajah sang penguasa bijak pun berubah serius. Jelas, itu adalah harta karun yang luar biasa. Terlebih lagi, itu adalah harta karun yang luar biasa yang bisa tumbuh. Semakin besar kekuatan yang dia berikan, semakin dahsyat pula ledakannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan membuat mereka iri. Pada saat ini, niat membunuh muncul di mata mereka. Mereka tidak sabar untuk membunuh Lin Suan dan merebut harta karun ini. Namun, mereka menahan diri. Masih ada kesempatan untuk membunuhnya dan merebut harta karun itu. Tidak perlu melakukannya di Aula Suci. Mereka tidak dapat melihat apapun di depan mereka. Yang ada hanyalah cahaya pedang dan mata air kuning yang mengerikan. Mata air kuning mengubah seluruh dunia menjadi neraka. Orang-orang di sekitarnya semua mundur dan berdiri di belakang penguasa bijak. Pada saat ini, hanya penguasa bijak yang bisa menahannya. Keduanya tampak dalam kebuntuan. Mereka berimbang. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Raungan naga kembali terdengar. Pedang itu menebas ke bawah. Mata air kuning yang tak berujung meraung dan sebuah retakan terbuka. Kemudian, retakan itu menjadi semakin besar dan menyebar kekejauhan. Sialan, blokir itu untukku. Melihat hal itu, Sageruler Blackbone meraung dengan gila. Dia secara gegabuh mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Namun, retakan semakin banyak muncul. Pada akhirnya, mata air kuning terbelah. Pedang itu menghantam kuali pemusnahan. Kuali Pembasmi terus bergetar dan mundur. Ia juga terlempar seolah-olah tersambar petir. Ia memuntahkan setegup darah. Meskipun dia hanya kerangka, dia masih punya kehidupan. Pada saat ini, kekuatan hidupnya menurun drastis. Jelas dia terluka parah. Orang-orang di sekitar kota suci semuanya tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka kuali pemusnahan akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan antara dua harta karun itu. Penguasa Sage Blackbone terluka parah. Berengsek. Bagaimana ini mungkin? Para tetua di Aceron Hall menggertakkan gigi dan meraung tak percaya. Wajah penguasa mayat perak tampak muram. Mungkinkah dia tidak bisa membunuh anak ini pada akhirnya? Hebat! Kita menang! Semua orang di Peerless City tersenyum. Dengan cara ini, Lin Xuan seharusnya tidak berada dalam bahaya, tetapi Lin Xuan tidak berhenti. Dia tidak hanya ingin menang. Dia ingin membunuh lawannya. Hanya dengan begitu dia akan mampu memberikan pukulan berat ke istana mata air kuning dan membiarkan Raja Suci Mayat Perak merasakan obatnya sendiri. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan enam cincin penyimpanan lainnya dan menghancurkannya. Energi, material surgawi, dan harta duniawi mengalir deras ke dalamnya lagi. Jiwa pedang naga agung, yang telah kehilangan kekuatannya, meraung sekali lagi, melonjak antara langit dan bumi. Tidak bagus. Wajah orang-orang dari Aceron Hall menjadi jelek. Apakah bocah ini gila? Dia sebenarnya ingin bergerak. Yang lain juga terkejut. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi dua kali ini. Itu benar-benar tak tertahankan. Siapa yang mengira kalau bocah nakal ini benar-benar akan berusaha sekuat itu? Sialan, aku mengaku kalah. Sein tulang hitam meraung dengan marah. Dia begitu sombong sehingga dia langsung mengakui kekalahannya. Jelas, serangan pedang ini sudah cukup untuk mengancam nyawanya. Lin Suan mencibir. Mengaku kalah. Namun, tidak ada aturan seperti itu. Entah kau mati, atau kau melarikan diri. Cahaya pedang yang mengerikan itu menebas ke bawah, dan santo tulang hitam ketakutan setengah mati. Sialan, dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia memanggil spirit extermination cauldron untuk menghalangi di depannya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat menghalanginya. Dia sudah mencoba sebelumnya. Seperti yang diduga, kuali pemusnahan roh terlempar lagi. Namun, serangan pedang itu tidak menghilang. Meskipun telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, aura yang tersisa masih dapat membunuhnya. Tidak. Sein tulang hitam meraung. Dia tidak bisa melarikan diri lagi. Sialan, aura di tubuhnya tumbuh tak terbatas. Jelas, dia ingin menghancurkan segel itu. Selama dia bisa kembali ke kekuatan aslinya, dengan kultifasi Sein venerable tahap akhir, dia bisa sepenuhnya menghindari serangan pedang ini. Ingin merobek segelnya, apakah itu mungkin? Sein King yang tak tertandingi mencibir. Pada saat berikutnya, sosoknya melesat, dan dia melesat ke kejauhan. Raja Sein Silvercors telah bergerak. Raja Suci Mayat Perak juga tahu bahwa Raja Suci Tulang Hitam tidak dapat lolos dari serangan pedang ini. Dia tidak akan membiarkan Raja Suci Tulang Hitam terbunuh lagi. Bagaimanapun, Tai So sudah mati. Dia tidak bisa membiarkan Raja Suci Tulang Hitam mati lagi. Tepat saat dia hendak melancarkan gerakannya, sebuah pusaran hitam muncul dan menghalangi jalannya. U Shuang, beraninya kau menghentikanku. Kau ingin mati. Raja Suci yang tak tertandingi mendengus. Karena kau di sini, aku akan menghancurkanmu. Dia sangat mendominasi. Terakhir kali, kau menyerang orang-orang kota tak tertandingi milikku. Kali ini, kau harus merasakan akibatnya sendiri. Ledakan. Ah. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Serangan pedang ini begitu kuat sehingga mampu membelah langit dan bumi, dan langsung menyelimuti Raja Suci Tulang Hitam. Nyah. Raja Saint Silvercors benar-benar marah. Dia bergerak dengan kuat, dan seluruh dunia retak. Namun, lawannya adalah Raja Suci yang tak tertandingi, yang sama menakutkannya. Usaran hitam tak terbatas menelan segalanya. Jangan pernah berpikir untuk bertindak hari ini. Tepat saat mereka berdua bertukar pukulan, hasil pertempuran lainnya telah diputuskan. Dengan kekuatan jiwa pedang naga agung, Raja Suci Tulang Hitam tidak dapat melawan sama sekali. Ketika semuanya lenyap, tidak ada setetes darah pun yang tertinggal. Dia telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Ah! Raja mayat perak meraung ke langit. Matilah! Mata air kuning melonjak di langit, dan kuantu kuning menyerbu ke arah linsuan. Mata linsuan menyipit. Apakah orang ini akan menyerangku lagi? Raja Suci yang tak tertandingi meraung. Beraninya kau! Pedang tak tertandingi menebas dari langit dan mata air kuning terbelah. Melihat mereka berdua hendak meledak, para Raja Suci lainnya juga berdiri. Raja Suci yang melambung tinggi, Raja Suci yang sunyi, dan Raja Suci lainnya dari kota-kota Suci bersiap untuk menyerang. Orang-orang di sekitar menjadi gila. Apakah perang benar-benar akan terjadi? Pada saat itu, terdengar suara gemuruh di langit, kemudian cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Seperti Istana Dewa, sebuah istana muncul di sembilan surga. Itu hanya ilusi, tetapi auranya membuat semua orang gemetar. Bahkan wajah para Raja Suci pun berubah, dan mereka tidak menyerang lagi. Saint King yang tak tertandingi mendengus. Kamu telah menarik perhatian Saint Hall. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Wajah Saint King Silvercors berubah sangat buruk. Dia sudah bisa merasakan aura mengerikan dari Saint Hall di sembilan surga. Sekalipun dia seorang Raja Suci, dia tidak dapat menghentikannya. Pada saat berikutnya, dia menarik kembali Yellow Springs dan menggertakkan giginya. Tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam. Kapan saja, Sang Raja Suci yang tak tertandingi mendengus. Lin Suan yang berada jauh disana juga berkata, Kenapa? Apakah kamu sedang patah hati? Saat kau menyerangku, apakah kau berpikir kau akan berakhir seperti ini? Hanya dirimu sendiri yang harus disalahkan atas semua yang terjadi sekarang. Semut. Raja mayat perak sangat marah hingga muntah darah. Dia tidak menyangka seekor semut kecil berani bersikap sombong di depannya. Akan tetapi, dengan adanya Saint Hall di sini, dia tidak bisa menyerang, jadi dia mendengus dingin. Dia mundur. Namun, raut wajahnya berubah lebih dingin. Lin Suan mencibir. Jadi bagaimana jika kau seorang Saint King? Jika kau menyerangku, aku akan membalasmu sepuluh kali lipat. 4.275 Pertarungan itu akhirnya berakhir. Namun, tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti itu. Lin Suan sangat kuat. Dia bahkan telah membunuh seorang Holy Venerate tahap akhir. Kekuatannya membuat semua orang gemetar. Tidak ada yang berani melawannya lagi. Pertempuran berikutnya terus berlanjut. Pertempuran-pertempuran itu sama serunya. Ini adalah babak terakhir. Mereka yang memiliki dendam terhadap satu sama lain ingin membunuh lawan mereka untuk melemahkan lawan mereka. Bahkan ada banyak Holy Venerate tahap akhir. Namun, adegan Lin Suan bertarung dengan Holy Venerate Heigu masih terngiang di benak semua orang. Itu karena pertempuran ini terlalu mengejutkan. Cukuplah tercatat dalam sejarah dan menjadi suatu kejayaan. Akhirnya, ketika pertempuran terakhir berakhir, semua orang menghela napas lega. Mereka tahu itu. Tahap kedua diskusi Daud telah berakhir. Orang-orang itu kembali ke Raja Suci masing-masing. Tak seorang pun tersenyum. Ini karena setiap kota suci telah menderita kerugian besar. Ketika mereka datang, mereka membawa puluhan orang jenius. Namun, bagaimana dengan sekarang? Tidak banyak dari mereka yang tersisa. Mereka yang masih hidup terluka. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan lebih banyak jenius telah jatuh di tempat ini. Aceron Hall berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Hanya lima orang yang tersisa. Kota seribu iblis hanya memiliki enam orang tersisa. Rumah besar sunyi juga memiliki enam orang tersisa. Paviliun sepuluh ribu pedang dan lei senceng berada dalam kondisi yang lebih baik. Hanya sekitar sepuluh orang yang tersisa. Namun, dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya, pemandangan spektakuler ini membuat mereka menjadi gila. Hati mereka berdarah. Kota-kota suci lainnya juga mengalami kerugian besar. Kali ini, mereka sedang dalam kegilaan pembantaian. Tentu saja, satu-satunya yang berada dalam kondisi lebih baik adalah Kota Ushuang. Kota Ushuang memiliki total 11 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran. Hanya satu yang mulia suci tahap akhir yang gugur. Sepuluh orang lainnya masih hidup. Namun, mereka semua terluka. Jelas, beberapa dari mereka terluka parah. Namun, mereka semua tertawa. Kali ini, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Mereka tidak hanya lolos tahap kedua dengan kerugian minimal, tetapi mereka juga melukai musuh-musuh mereka dengan parah. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Mendengar gelak tawa, wajah kota suci lainnya berubah muram. Tawa itu bagaikan tamparan di wajah mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Aula Aceron. Kota seribu iblis telah merencanakan cara untuk menghancurkan Kota Ushuang. Sekarang, sepertinya mereka telah mengangkat batu dan menghancurkannya di kaki mereka sendiri. Pihak lain tidak menderita kerugian besar, tetapi mereka telah menderita kerugian besar. Setelah itu, orang-orang yang masih hidup menjadi bersemangat. Karena mereka tahu saat imbalannya telah tiba. Di langit, bayangan petir itu semakin nyata, seakan-akan telah melintasi ruang dan waktu. Pada akhirnya, benda itu muncul di hadapan semua orang, menyebabkan banyak orang merasa sangat gembira. Mereka tahu bahwa ini adalah Aula Suci dan ada banyak rahasia di dalamnya. Semua Raja Suci berdiri dan berbicara kepada orang di sekitar mereka. Selanjutnya Anda akan memasuki Aula Suci dan menerima baptisan di sana. Ini adalah kesempatan bagi kalian semua. Seberapa jauh kalian bisa meraihnya akan bergantung pada keberuntungan kalian sendiri. Mendengar kata-kata itu, para sage yang berhasil mencapai level mereka saat ini semuanya menjadi bersemangat. Tatapan para pemain Peerless City juga berapi-api, tetapi linsuan sedikit mengernyit. Kaka senior, apa isi Aula Suci? Kata Raja Santo yang tak tertandingi. Seharusnya dapat meningkatkan kultivasi dan hukum seseorang. Mendengar ini, wajah linsuan berubah muram. Dia tertawa getir, aku masih menekan kultivasiku, tidak berani menerobos. Jika kita masuk, aku khawatir aku tidak akan mampu menahannya. Aku akan memberimu beberapa hal. Sambil berbicara, Raja Suci yang tak tertandingi melemparkan cincin penyimpanan ke linsuan. Kemudian, dia mengirimkan suaranya kepadanya. Ada liontin giyok pemakan di dalamnya. Kenakan di tubuhmu dan itu akan membentuk hukum pemakan untuk mencegah orang lain menyelidiki. Ada juga botol pemakan yang dapat menyerap energi. Meskipun Anda tidak dapat menyerapnya sendiri sekarang, Anda dapat menyalurkan energi ini ke dalam botol devoring. Ketika Anda mencapai planet siyuan, Anda dapat menggunakan energi di dalamnya untuk menerobos. Oke. Linsuan menganggup dan menghela napas lega. Kemudian, orang-orang ini memasuki Aula Suci. Aula Suci turun dari sembilan surga, memancarkan cahaya kemasan, menyebabkan orang-orang memujanya. Semua orang masuk dengan cemas. Setelah masuk, mereka menyadari bahwa, hukum langit dan bumi yang mengerikan sedang menyelimuti langit dan bumi. Itu mengelilingi mereka. Auranya sangat mengerikan. Mata banyak orang langsung memerah. Ini hebat. Mereka dapat bercocok tanam di sini selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jika mereka dapat bergegas ke dunia luar selama seratus tahun, ini jelas merupakan kesempatan yang menantang surga. Tidak heran pertempurannya begitu sengit. Jika mereka tahu akan ada hadiah seperti itu, mereka akan dapat menerima pemandangan yang begitu tragis. Pada saat berikutnya, semua orang itu duduk bersila, membiarkan Aura mengerikan menyelimuti tubuh mereka. Dan mereka mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Linsuan juga terkejut. Tempat ini bahkan lebih mengerikan daripada Gunung Longhu dan Gunung Leiji. Itu memang rejeki langit dan bumi. Dia juga merasakan bahwa meskipun ada keberuntungan besar di sini, ada juga bahaya. Bagaimanapun, ada batas kemampuan seseorang. Jika melebihi batas kemampuan seseorang, kekuatannya akan menghancurkan tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila. Dia dapat merasakan Aura tak terbatas mengelilinginya. Ia ingin mengalir ke tubuhnya. Linsuan menghela nafas. Jika dia tidak ditekan oleh jalan surgawi, dia bisa menyerapnya dengan gila-gilaan sekarang. Tetapi sekarang, dia tidak bisa. Dia mengeluarkan botol pemakan dan menggunakannya untuk menyerap energi di sekitarnya. Di sampingnya, Linghu Cuixue, Fu Hongye, dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka juga tampak bersemangat. Mata indah Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga bersinar. Pada saat ini, semua orang menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, seseorang didorong mundur. Sial, aku tidak bisa menerimanya. Wajah orang itu pucat. Dia tidak bisa lagi menyerapnya. Namun, dia telah memperoleh Zauhua selama sehari. Setidaknya auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah orang pertama dikirim keluar, orang berikutnya juga dikirim keluar. Orang-orang itu keluar dan berteriak ke langit. Namun, suara para yang mulia terdengar. Di depan Ola Suci, tidak seorang pun diperbolehkan bersikap lancang. Cepatlah dan ucapkan terima kasih padanya. Setelah para yang mulia itu mendengarnya, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tidak berani membuat keributan lagi. Sebaliknya, mereka membungkuk hormat di luar. Semakin sedikit orang yang bisa tinggal di Ola Suci. Setelah setengah hari, lebih dari separuh orang keluar. Yang tersisa kurang dari 30 orang. Di antara mereka, setengahnya berasal dari kota Ushuang. Banyak orang yang terkejut. Namun, secara bertahap, sangguan Xiao Xian, Liu Yuan, dan yang lainnya keluar satu demi satu. Hanya ada sekitar 10 orang yang tersisa di Ola Suci. Di antaranya adalah Lin Xuan, Hong Ye, Murong Qing Cheng, Gu Feng, Cao Tian Sheng, dan lainnya. Qin Xianer dan yang lainnya semuanya adalah pakar tingkat atas. Namun, orang-orang ini akhirnya juga keluar. Ada tiga orang yang tersisa di lapangan. Satu adalah Lin Xuan, dua lainnya adalah Cao Tian Sheng dan Gu Feng. Ketiganya sangat kuat. Mereka bertahan sampai akhir. Murong Qing Cheng dan yang lainnya sudah pergi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada saudara Xuan kali ini. Mereka semua menantikannya. Pada saat ini, Gu Feng membuka matanya, dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Dia menghela nafas dan menatap mereka berdua dengan enggan. Kemudian, dia menggelengkan kepala dan mendesah. Gu Feng juga keluar. Hanya dua orang ini yang tersisa. Seruan terdengar. Melihat Lin Xuan masih di dalam, orang-orang di lantai pertama Ola Mata Air Kuning sangat cemburu. Sialan, bakat anak ini ternyata bagus banget. Mereka tidak menyangka bahwa selain Lin Woody, Cao Tian Sheng ini juga begitu kuat. Mungkinkah dia bahkan lebih menakutkan dari Gu Feng? Seruan dan diskusi terdengar. Pada saat ini, Lin Xuan membuka matanya. Dia merasakan bahwa fas pemakan telah menyerap hampir semuanya. Ini karena kekuatan perlawanan telah muncul di Ola Suci, mencegahnya menyerap lebih banyak lagi. Dia pun mendesah. Tampaknya dia sudah mencapai batasnya. Pada saat yang sama, Cao Tian Sheng juga membuka matanya. Ada bintang di matanya. Sepertinya kita harus keluar. 4276 Lin Woody, kamu mampu bertahan sampai akhir. Aku benar tentangmu. Cao Tian Sheng memandang Lin Xuan. Lin Xuan juga berkata bahwa dia juga sangat misterius. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak bisa dia lihat. Cao Tian Sheng tersenyum. Kalau begitu, mengapa mereka berdua tidak bertanding saja? Pertarungan di tahap kedua tak tertandingi, tetapi mereka berdua benar-benar tidak bertarung. Hal itu juga membuat banyak orang mendesah. Lin Xuan terkejut. Di sini. Cao Tian Sheng berkata bahwa secara alami tidak mungkin untuk bertarung di sini. Mengapa mereka berdua tidak bertarung saja? Tentu saja, Lin Xuan juga ingin mencoba. Lagipula, dia juga ingin mengetahui seberapa hebat Cao Tian Sheng ini. Memikirkan hal ini. Dia memandang ke depan, dan pada saat yang sama, tatapan Cao Tian Sheng juga melihat ke arahnya. Bintang-bintang di mata mereka menghilang. Ini adalah Aula Suci. Keduanya tentu saja tidak berani bertarung. Namun, mereka berdua menggunakan jalan dan kehendak agung untuk bertarung. Mereka menggunakan pikiran mereka untuk membangun medan perang. Di sini, kehendak dan jalan agung mereka terus-menerus bertempur. Pertempuran ini benar-benar sangat berbahaya. Lin Xuan menemukan bahwa pihak lain bahkan lebih menakutkan daripada Gu Feng. Telapak tangan pihak lain melarutkan segalanya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada transposisi bintang. Dia bahkan menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat melukai pihak lain dalam waktu singkat. Ada hukum aneh di pihak lain yang bisa membubarkan segalanya. Sekalipun serangannya tak tertandingi, pihak lain tampaknya mampu menahannya. Sungguh menakjubkan, Cao Tian Sheng ini pasti memiliki warisan yang luar biasa. Siapa pihak lainnya? Kekuatan supranatural apakah yang dapat melarutkan segalanya itu? Lin Xuan merasa bahwa pihak lain penuh dengan misteri. Di sisi lain, Cao Tian Sheng juga terkejut. Dia secara alami memiliki warisan tertinggi. Dia bahkan tidak menganggap serius Gu Feng. Yang mengejutkannya adalah bahwa pihak lain benar-benar mampu bertarung setara dengannya. Nampaknya itu adalah Sein Art yang merupakan penyerang legendaris. Tak heran jika begitu sulit bagiku untuk melautkannya. Dia seharusnya menjadi penerus naga besar. Cao Tian Sheng juga terkejut. Sekarang setelah dia akhirnya memastikan kartu truf Lin Xuan, dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia berkata, Kamu tidak buruk. Saya menantikan kesempatan untuk bertarung. Lin Xuan juga menarik kembali kehendak jalan agungnya. Ini adalah lawan yang sangat kuat. Sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Keduanya berdiri dan melangkah maju. Orang-orang di luar sudah menunggu mereka. Pada saat yang sama, mereka yang keluar dari Aula Suci juga mulai menerobos. Lagi pula, waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa di dalam sama dengan seratus tahun penanaman di luar ruangan. Orang-orang ini telah berada di sini untuk waktu yang lama dan telah mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Oleh karena itu, mereka semua mulai membuat terobosan. Terjadilah guntur kesengsaraan yang mengerikan antara langit dan bumi. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun saat beberapa sosok melayang ke langit. Ia mengangkat kepalanya dan meraung. Meskipun ini adalah keberuntungan yang luar biasa, mereka yang dapat menerobos dalam sekejap semuanya adalah pakar di antara para pakar. Misalnya, Gu Feng, Murong Qingcheng, Shen Jingqiu, Guan Changhai, dan Qin Xianer semuanya sangat menakutkan. Jika mereka berhasil melewati kesengsaraan itu, mereka akan mampu mencapai tahap tengah alam yang mulia. Sebelum memasuki Sein Hall, mereka masih dalam tahap awal, tetapi mereka mampu menerobos dalam waktu singkat. Ini hanyalah tindakan yang menantang surga. Dia tidak tahu seberapa kuat kedua orang di dalam sana setelah mereka keluar. Dia tidak mungkin bisa langsung menembus tahap akhir, kan? Orang-orang ini sangat terkejut. Tidak lama kemudian, dia melihat Lin Xuan dan Cao Tian Sheng keluar. Setelah keluar, Cao Tian Sheng mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Xuan dan terbang langsung ke arah sekte tanpa batas. Dia datang ke sisi Raja Suci yang tak terbatas dan membisikkan beberapa patah kata di saat berikutnya. Raja Suci tanpa batas menganggup dan kemudian langsung melepaskan domen suci yang mengerikan, menyelimuti Cao Tian Sheng. Kemudian, dia membawa pergi orang-orang yang tersisa dari sekte tanpa batas. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Semua orang menduga bahwa Cao Tian Sheng akan membuat terobosan, tetapi mereka tidak tahu mengapa dia pergi. Lin Xuan menatap sosok pihak lain yang pergi dengan kedipan di matanya. Dia tentu tahu alasan mengapa pihak lain pergi, karena terobosan Cao Tian Sheng terlalu aneh. Dia akan langsung masuk ke dalam peti mati. Pemandangan seperti itu akan terlihat oleh orang lain. Orang-orang ini mungkin akan ketakutan setengah mati. Setelah Cao Tian Sheng pergi, banyak sekali mata yang menatap ke arah Lin Xuan. Orang ini seharusnya telah berhasil menerobos, tetapi mereka menyadari bahwa aura Lin Xuan masih berada di puncak alam Sein kecil. Dia bahkan tampaknya belum berhasil mencapai tahap awal alam Master Suci. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia tidak berhasil? Itu tidak mungkin. Semua orang tercengang. Mungkin belum waktunya. Mereka terus menunggu. Namun, setengah bulan kemudian, mereka benar-benar putus asa. Mereka mendapati Lin Xuan tidak menunjukkan tanda-tanda bisa menerobos sama sekali. Setelah setengah bulan, Gu Feng dan yang lainnya semuanya berhasil dalam kesengsaraan mereka. Setelah berhasil mencapai tingkat menengah Holy Venerate, mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka seperti dua orang yang berbeda. Ark. Gu Feng meraung ke langit, dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat ini, bahkan para Venerate suci tahap akhir pun menunjukkan ekspresi serius. Orang ini terlalu kuat. Dia tidak hanya menguasai sihir spasial, tetapi dia juga menguasai warisan kuno. Begitu dia mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya, itu akan menjadi tak tertandingi. Di sisi lain, Murong King Cheng, Qin Sianer, Guan Changhai, dan yang lainnya semuanya membuat terobosan. Mereka menjadi lebih kuat. Kota-kota suci itu bergembira. Kali ini, pada dasarnya setiap kota suci memiliki orang-orang yang membuat terobosan. Bahkan ada orang yang berhasil menembus tahap akhir dari tahap tengah Holy Venerate. Ini adalah satu-satunya penghiburan setelah kematian tragis para jenius. Orang-orang ini cukup untuk menebus kerugian sebelumnya. Orang-orang yang tersisa di Yellow Spring Hall, Great Desolate Mansion, dan Myriad FinCity juga tumbuh lebih kuat. Bahkan ada orang yang berhasil mencapai terobosan. Namun, mereka tidak bahagia. Mereka menatap Lin Suan dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Bocah ini tidak berhasil. Itu adalah berkah tersembunyi. Lain kali, mereka pasti akan membunuhnya. Di langit, Gu Feng juga melihat sekeliling, mencari jejak Cao Tian Sheng dan Lin Suan. Setelah setengah bulan, orang-orang dari sekte tanpa batas kembali. Cao Tian Sheng juga muncul. Aura di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Jelas, dia juga membuat terobosan. Ancient Wind dapat merasakan ancaman yang kuat dari pihak lain. Cahaya dingin keluar dari matanya, dan hukum spasial yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Pada saat berikutnya, dia menoleh untuk melihat Lin Suan. Kemudian, dia tertegun. Apa yang terjadi? Pihak lain tidak membuat terobosan tiba-tiba. Pihak lain sebenarnya masih sein kecil tahap awal. Dia tidak berani mempercayainya. Gu Feng menegaskan lagi. Kemudian, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Awalnya, aku menganggapmu sebagai lawan. Aku pikir kau musuh besarku. Namun, Anda bahkan tidak berhasil mencapai tahap awal Holy Venerate. Sungguh mengecewakan. Sampah sepertimu tidak layak menjadi lawanku. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas dalam-dalam. Apakah Lin Woody terbang? Lucu sekali. Berapa banyak pendeta suci yang dia bunuh? Bahkan seorang ahli Holy Venerate tingkat akhir pun tumbang di tangannya. Jika orang seperti itu sampah, lalu apa yang lainnya? Bukankah mereka lebih buruk dari sampah? Namun, situasi di hadapan mereka memang sangat aneh. Hal ini dikarenakan setiap orang yang memasuki Aula Suci akan mengalami peningkatan kekuatan. Meskipun tidak semua orang berhasil mencapai terobosan, mereka seperti dua orang yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Hanya aura Lin Suan yang tidak berubah sama sekali. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan dan mengherankan? 4.277 Menghadapi provokasi Gu Feng dan ekspresi bingung orang lain, Lin Suan tetap tenang. Dia secara alami mengetahui masalahnya sendiri, jadi dia tidak peduli. Ketika dia sampai di planet Si Yuan, dia bisa menerobos dengan kekuatan yang terkumpul. Saat itu, orang-orang ini tidak akan bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Oleh karena itu, Lin Suan berkata dengan acuh-ta'acuh. Jika kamu begitu percaya diri, kamu seharusnya menantangku lebih awal. Tetapi mengapa kamu tidak berani? Pada akhirnya, Anda hanya tidak percaya diri. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bersikap sombong di hadapanku hanya karena kekuatanmu telah meningkat. Jika kamu benar-benar tidak yakin, kita bisa bertarung. Ngomong-ngomong, mata Lin Suan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tiba-tiba langit runtuh dan bumi retak, dan aura mengerikan menyapu ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Orang harus tahu bahwa Gu Feng tidak lebih lemah dari Lin Suan, terutama sekarang setelah ia berhasil menembus tahap tengah. Seberapa mengerikankah kekuatan semacam ini? Namun, Lin Suan tidak takut dan bahkan ingin bertarung. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Benarkah? Aku juga ingin melihat seberapa kuat sampah sepertimu. Mata Gu Feng memancarkan niat membunuh. Sepertinya dia juga ingin bertarung. Karena dia merasa ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan Lin Suan. Namun, pada saat ini, seorang Raja Bijak berkata, berhenti dulu. Diskusi Sage Dao belum berakhir. Masih ada tahap ketiga. Kalian masih harus melanjutkannya. Mendengar ini, Gu Feng menghentikan langkahnya. Yang lain juga tercengang. Belum berakhir. Bagaimana itu mungkin? Mereka telah memasuki Aula Sage dan memperoleh kekayaan besar. Kultivasi mereka bahkan meningkat beberapa ribu tahun. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Nah, orang-orang ini benar-benar mengatakan bahwa ini belum berakhir. Apa selanjutnya? Apakah ini sebuah pertemuan kebetulan yang lebih besar? Orang-orang ini semua bersemangat. Para Raja Bijak juga berkata dengan dingin. Ya, masih ada tahap ketiga. Di sana, kalian mungkin bisa mendapatkan pengalaman yang lebih hebat lagi. Kalian bahkan mungkin bisa terbang ke langit. Di masa mendatang, menerobos dan melampaui Sage King tidak akan menjadi masalah. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Mungkinkah melampaui Sage Kings? Sejujurnya, Raja Sage merupakan eksistensi teratas di alam astral kedua. Melampaui Raja Bijak seharusnya berarti meninggalkan alam astral kedua. Memikirkan hal ini, mata mereka dipenuhi kerinduan. Mereka tentu tahu bahwa ada dunia yang lebih besar di luar alam astral kedua. Sang Bijak Agung dan Kaisar Agung yang legendaris akan memperlihatkan keperkasaan mereka di dunia itu. Namun, dunia astral kedua juga memiliki penghalangnya sendiri. Bahkan Sage King tidak dapat menerobos dan menuju ke dunia astral lainnya. Sekarang mereka memiliki kesempatan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Sekarang semuanya ikuti kami ke sangtuari. Raja Suci Mayat Perak juga berteriak. Sebagai tuan rumah, ia tentu harus melanjutkan sisa perjalanan. Namun, lima orang dari Acheron Hall di sampingnya sudah mulai berkumpul. Seluruh kota Suci juga berkumpul. Gu Feng menatap Lin Suan dan mencibir. Bocah, keberuntunganmu sungguh bagus. Namun, di tahap ketiga, aku akan berhadapan langsung denganmu. Saya akan menunjukkan perbedaan di antara kita. Benarkah begitu? Saya menantikannya. Mata Lin Suan juga bersinar terang. Jika tebakannya benar, tahap ketiga ini seharusnya ada hubungannya dengan planet Si Yuan. Jika dia bisa kembali ke planet Si Yuan, maka dia tidak perlu lagi menekan kultivasinya. Pada saat itu, apakah dia masih takut pada Gu Feng? Semua orang mengikuti Raja Suci Kaola Suci. Tidak ada seorang pun di ruang sidang. Yang ada hanya istana bersinar di langit dan tanah yang hancur. Ini adalah eliminasi yang kejam. Mereka yang meninggal dikuburkan di sini, dan para pemenang akan naik Kaola Suci dan memasuki ruang tak dikenal. Mereka yang menyaksikan pertempuran di luar juga tercengang. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang ini pergi? Pada saat yang sama, tubuh asli para penguasa Suci di luar ruang persidangan juga menghilang. Orang-orang lain dari kota Suci semuanya terkejut. Kemana mereka pergi? Para tetua menggelengkan kepala. Kami juga tidak tahu. Hanya mereka yang berhasil melewati dua tahap pertama dan masih hidup yang bisa masuk. Setelah mereka pergi, beberapa dari mereka tidak pernah muncul lagi. Meskipun ada yang kembali, ada pula yang menghilang lagi dalam waktu singkat. Bahkan mereka yang tetap tinggal pun tutup mulut dan tidak menyebutkan hal-hal itu sama sekali. Oleh karena itu, di mana tepatnya pandangan ketiga berada masih menjadi misteri. Begitu kata-kata itu keluar, semua penonton di dunia astral kedua tercengang. Orang-orang dari dunia bintang semuanya menebak-nebak. Kemana orang-orang ini pergi? Mereka yang masuk ke Aola Suci, selain para raja suci, hanya mereka yang selamat dan menang, jumlahnya mencapai 150 orang. 20 vaksi, 150 orang. Jumlah yang sangat kecil. Mereka adalah para jenius terbaik dari sistem bintang kedua. Tidak ada yang lebih berbakat dari mereka. Orang-orang ini membawa harapan kota suci saat mereka melakukan perjalanan melintasi langit berbintang. Meskipun mereka semua sangat penasaran, kemana mereka pergi? Seperti apa tahap ketiga? Tidak seorang pun berani bertanya. Suasana di Aola Suci sangat tegang. Para raja suci juga tetap diam. Namun, orang-orang dari Aola Acheron semuanya memperhatikan mereka. Raja suci Acheron sedang menyampaikan pesan kepada mereka. Raja suci mayat perak berkata, Jika aku tidak salah, Lin Wudi tidak akan mampu menerobos menjadi penguasa suci karena dia ditinggalkan oleh surga. Dengan kata lain, inilah akhir jalan hidupnya. Saat tahap ketiga tiba, kalian semua akan bekerja sama untuk membunuhnya. Kalian harus membunuhnya sepenuhnya. Mendengar ini, kelima orang dari Acheron Hall mengepalkan tangan mereka. Mereka harus membalas dendam. Orang-orang dari Grip Desolate Mansion dan Demon City juga menerima perintah. Mereka tahu bahwa jalan Lin Suan telah berakhir. Tidak mungkin baginya untuk melangkah maju lagi. Adapun mereka, mereka memiliki harapan yang tak terbatas. Mereka bahkan bisa melampaui para Raja suci. Memikirkannya saja membuat mereka gembira. Ekspresi Lin Suan sangat tenang. Dia duduk bersila dan jiwanya memasuki daun mimpi. Ia mulai menyempurnakan hukum dan kekuatan supernya. Dia tahu bahwa Raja suci tidak akan berani bergerak di sini. Oleh karena itu, dia sangat aman. Daun mimpi masih tetap misterius seperti sebelumnya. Namun, Lin Suan telah menggunakan terlalu banyak energi jiwanya sebelumnya. Sekarang, tidak banyak jiwa yang tersisa di daun mimpi. Lin Suan tidak berencana menggunakan jiwa-jiwa itu lagi. Lagi pula, begitu dia menggunakannya, daun mimpi akan hancur dan dia tidak akan bisa menyimpulkan hukum dan kekuatan super. Oleh karena itu, dia ingin melestarikan daun mimpi. Pada saat ini, dia mulai berlatih beberapa gerakan terakhir dari Tiger Demon Fish. Ini semua adalah gerakan pembunuh. Lin Suan juga merasa bahwa formasi pedang 10 kematian dapat ditingkatkan lebih lanjut. Sebelumnya, pada tahap kedua, ini adalah pertama kalinya ia menggunakannya. Masih banyak hal yang perlu disempurnakannya. Begitu saja, mereka tinggal di Aula Suci untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, Aula Suci bergetar sedikit. Semua orang yang sedang berkultivasi membuka mata mereka, dan ekspresi kebingungan muncul di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka diserang? Siapa yang berani menyerang mereka? 4.278 Para Raja Bijak berdiri. Mereka tahu itu bukan serangan. Mereka telah tiba. Tidak perlu panik. Para Raja Bijak berbicara. Murid-murid di sekitar menjadi tenang. Setelah beberapa saat, mereka menemukan bahwa getarannya telah hilang. Mereka semua terkejut. Setelah menunggu beberapa saat, pintu Aula Suci terbuka. Mereka melihat keluar. Mereka menemukan bahwa mereka telah tiba di dunia yang luas. Aura di sini sangat misterius, dengan kekuatan primitif. Di mana ini? Orang-orang ini terkejut. Para Raja Bijak berjalan keluar. Mereka berada di satu sisi langit. Mereka melihat sekeliling dan berkata, Keluarlah. Orang-orang di Aula Suci berjalan keluar dan melihat sekeliling dengan terkejut. Di mana ini? Lu Suansin bertanya dengan heran. Kata Sein Pedang Hantu Ilahi. Ini adalah bintang primordial, yang juga dikenal sebagai dunia roh sejati. Apa? Planet Si Yuan. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Ini adalah dunia roh sejati yang legendaris. Mereka benar-benar datang. Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya kembali ke dunia ini. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang-orang di dunia ini. Di dunia ini, satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah istana batas abadi. Selain itu, teman-temannya juga telah melangkah ke jalan bintang kuno seperti dia. Sekarang, Murong King Cheng dan Shen Jingkyu telah kembali bersamanya. Seperti yang diharapkan, kedua mata peri itu berkedip. Jelas, mereka juga emosional. Akhirnya kau sampai juga. Pada saat itu, terdengar suara dingin di antara langit dan bumi. Setelah itu, beberapa sosok terbang dari jauh. Salah satu toko itu sangat tua. Dia memiliki aura kekaisaran yang sangat menakutkan. Jelaslah, kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Orang-orang di sekitar membicarakan siapa orang ini. Apakah dia seorang ahli di planet Si Yuan? Dia terlalu kuat. Namun, Lin Suan dan yang lainnya mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Orang harus tahu bahwa ketika mereka pergi, ada orang bijak di dunia roh sejati, tetapi jumlahnya tidak banyak. Kini salah satu dari mereka telah mencapai tingkat raja bijak. Mungkinkah ada perubahan besar di sini? Secara khusus, yang mengejutkan Lin Suan adalah ia mendapati bahwa pakaian yang dikenakan orang-orang ini sangat kuno. Mungkinkah mereka juga fosil hidup yang baru saja dibangkitkan? Dia sungguh terlalu terkejut. Pada saat ini, Raja Suci Mayat Perak berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. Ayah kerajaan. Apa? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Raja Suci Silvercors sebenarnya memanggilnya ayah. Siapa sebenarnya orang ini? Kekuatannya terlalu mengerikan. Tetapi mengapa dia terlihat seperti seorang Saint King? Mereka benar-benar tidak mengerti. Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya mengerutkan kening. Orang tua itu melirik Raja Suci Mayat Perak. Su lalu melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Mengapa hanya ada lima orang? Ekspresi Raja Saint Silvercors berubah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Sesuatu telah terjadi dan kami menderita kerugian besar. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Anda tuan rumah acara ini? Kerutan didahi lelaki tua itu makin dalam. Ceritanya panjang. Nanti saya ceritakan, ayah. Lin Suan sangat terkejut. Siapa orang ini? Lalu, siapakah sebenarnya Raja Suci Mayat Perak itu? Lin Suan bertanya pada orang suci yang tak tertandingi. Raja Bijakuang Wushuang juga mengerutkan kening. Orang tua ini berasal dari alam roh sejati. Dia datang dari Gua Purba. Kali ini, Raja Suci adalah putranya. Saat itu, Raja Suci Mayat Perak juga sangat kuat. Dia adalah seorang jenius tingkat atas. Namun, dia terbunuh kemudian. Kemudian orang tua itu secara pribadi menyembunyikannya di mata air kuning dan terus berkultivasi. Dia telah menggunakan metode yang berbeda untuk bertahan hidup dan menjadi Raja Suci. Gua Purba. Lin Suan tercengang saat mendengarnya. Dulu, tempat ini seperti area terlarang. Seperti sarang 10 ribu naga, itu adalah eksistensi ras primordial. Mungkinkah Raja Suci Mayat Perak juga berasal dari ras primordial? Tidak heran dia begitu kuat. Dia sebenarnya banyak berhubungan dengan dunia roh sejati. Orang tua ini bernama Raja Roh Suci Yan. Kali ini, dia tidak datang sendirian. Dia membawa banyak orang bersamanya. Jumlah mereka sekitar 15 orang, masing-masing adalah pakar dan jenius. Ini adalah pasukan yang sangat besar. Bersama dengan 5 orang dari Aceron Hall. Dengan kata lain, Aceron Hall menampung sekitar 20 orang. Jumlahnya dua kali lipat jumlah orang dari Peerless City. Mereka awalnya dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi sekarang mereka kembali unggul. Sungguh mengejutkan. Itu belum berakhir. Di sisi lain langit, lebih banyak orang turun. Aura orang-orang ini sama kuatnya. Orang-orang yang memimpin membuat para sein dari alam astral kedua berseru lagi. Terutama Lin Suan, pupil matanya mengerut. Dia melihat orang-orang yang dikenalnya. Mereka berasal dari Klan King Kiyu. Mereka benar-benar datang ke sini. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak datang melalui Aula Suci. Sungguh aneh. Orang-orang yang datang berasal dari Klan King Kiyu. Yang memimpin mereka adalah Raja Suci dan Ratu Suci. Di belakang mereka juga ada beberapa jenius muda, tetapi selain itu ada juga beberapa tokoh. Bahkan ada Raja Suci. Hal ini sungguh asing baginya. Lin Suan melihat pakaian orang lain dan terkejut. Itu adalah pakaian Klan Sembilan Li. Klan Sembilan Li adalah kekuatan utama saat itu. Mereka sangat kuat. Namun kini telah hadir seorang Raja Suci yang sungguh mengejutkannya. Dunia Roh Sejati adalah salah satu dari dua dunia khusus di dunia segudang. Dunia ini jelas tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada rahasia tak terhitung banyaknya yang terkubur di sini, dan juga ada pakar tak terhitung banyaknya. Namun, tempat ini sangat ajaib. Setelah puluhan ribu tahun, ia akan mencapai puncaknya, lalu menurun lagi, dan siklus itu akan berulang. Saat Anda berada di sini saat itu, seharusnya itu merupakan proses pemulihan bertahap dari kemunduran. Setelah Anda pergi, tingkat pemulihan tempat ini meningkat pesat. Oleh karena itu para Raja Suci ini pun mengulanginya. Beberapa orang keluar dari kristal ilahi dan tertidur lelap, entah berapa tahun lamanya. Ada pula yang mengalami perubahan besar di langit dan bumi serta memperoleh peruntungan besar, langsung menerobos hingga menjadi Raja Suci. Lin Suan sangat terkejut setelah mendengarnya. Tidak heran. Tampaknya dunia roh sejati telah mengalami perubahan luar biasa yang menggemparkan surga. Namun, klan King Kiyu dan klan Sembilan Li yang berjalan bersama masih mengejutkannya. Sepertinya harus ada hubungan antara keduanya juga. Sebenarnya, bukan hanya King Kiyu Fox saja. Lin Suan menemukan bahwa kota suci lainnya juga terhubung dengan dunia roh sejati. Misalnya, pavilion Kunlun terhubung ke kolam diok. Orang-orang dari Jade Pool juga datang dan berkumpul bersama dengan Kunlun. Hal ini membuat Lin Suan terkejut lagi. Selain itu, orang-orang dari klan Gu juga datang. Mereka bertemu dengan Gu Feng. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kota suci alam astral kedua terhubung dengan alam roh sejati. Memikirkan bahwa dunia roh sejati terkait erat dengan dunia roh sejati. Ini benar-benar tidak masuk akal. Para raja suci dan permaisuri suci klan King Kiyu semuanya memandang ke arah Kinsianer. Mereka ingin dia datang. Namun, Kinsianer tetap berada di sisi raja suci bulan tertutup, yang mengejutkan semua orang. Sepertinya Kinsianer seharusnya menjadi anggota klan King Kiyu. Tetapi mengapa dia tidak berani mendekat? Apakah dia takut akan sesuatu? Adegan ini membuat mata sang ratu suci bersinar dengan cahaya dingin. Faktanya, bahkan orang-orang dari klan Sembilan Li pun memperlihatkan ekspresi permusuhan di wajah mereka. 4279 Namun, Raja Liu Yue tidak khawatir karena mereka juga memiliki orang yang datang untuk membantu mereka. Itu adalah Istana Bunga Bulan. Melihat ini, orang-orang dari Dinasti Sembilan Li semuanya memiliki ekspresi gelap. Mereka tidak terus menyerang. Melihat hampir semua orang telah tiba, Raja Roh Suci Yan dari Gua Kuno berkata, Ayo pergi. Sambil berbicara, dia terangkat ke udara dan orang-orang di sekitarnya mengikutinya. Semua orang memasuki aulah suci lagi dan terbang. Tidak lama kemudian, mereka berhenti lagi. Saat aulah suci dibuka, Raja Roh Suci Yan berjalan keluar terlebih dahulu, dan yang lain mengikutinya dari belakang. Kali ini mereka merasakan aura yang lebih mengerikan. Ini adalah Lin Suan, dan dia juga sangat terkejut. Ada ratusan ribu gunung di depan, dan memang ada lembah di pegunungan itu. Itu sangat misterius, tidak ada binatang buas apapun di sana, bahkan tanaman pun tidak. Itu sungguh aneh. Roh Raja Suci Yan mendarat. Lalu dia melangkah maju, dan tampaklah dia menuju ke lembah. Namun, dia tidak berani terbang, dan jelas ada sesuatu di depannya yang membuatnya takut. Yang lainnya juga menahan nafas dan mengikuti dengan hati-hati. Ketika mereka akhirnya tiba di depan lembah, Raja Roh Suci Yan berhenti dan berkata dengan suara rendah. Ola Suci telah dibuka, dan kami hadir di sini untuk menyambut sang pelindung. Siapakah pelindungnya? Lin Suan dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sosok itu perlahan berjalan keluar dari lembah di depan mereka. Orang itu mengenakan jubah tau kuno, dan wajahnya dingin. Dia berdiri di sana bagaikan Raja Ilahi yang agung, memandang segala sesuatu dari atas ke bawah. Pada saat ini, semua Raja Suci di sekitarnya berteriak penuh hormat, memberi salam kepada pelindung reinkarnasi. Para orang Suci di sekitarnya semuanya tercengang. Ya Tuhan, mampu membuat Raja Suci menundukkan kepala, di tingkatan manakah pelindung ini? Mungkinkah dia seorang santo tertinggi? Mereka tidak dapat mempercayainya. Bukankah ini agak terlalu kuat? Sang pelindung reinkarnasi mengangkat kepalanya, dan bintang-bintang di matanya menghilang. Dia memandang kerumunan. Lalu dia tersenyum. Kali ini, ada lebih banyak orang dari yang diharapkan. Itu sungguh memuaskan. Suaranya sangat rendah. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa, seolah-olah semua rahasia mereka telah terbongkar. Baiklah, biar aku saja. Sambil berbicara dia berbalik dan berjalan menuju lembah. Raja Suci Yan Ling menarik nafas dalam-dalam dan mengikutinya. Yang lainnya mengikuti. Setelah Lin Suan dan yang lainnya memasuki lembah, Lin Suan dan yang lainnya mengikuti. Dia bisa merasakan aura di sini bahkan lebih dalam dan misterius. Seolah-olah alam semesta telah terbalik. Pelindung reinkarnasi berkata, tahap ketiga diskusi Dao akan segera dimulai. Aku akan mengirimmu ke dunia yang aneh. Dan apa yang perlu kau kumpulkan adalah kehendak Raja Bijak. Ini adalah sesuatu yang terbentuk dari gabungan Dao Agung dan kekuatan Raja Bijak setelah kematiannya. Selama Anda dapat mengumpulkannya, Anda akan melewati tahap ketiga. Lebih jauh lagi, memilikinya sama halnya memiliki kunci bintang kaisar tersembunyi. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut. Mungkinkah keinginan seorang penguasa bijak akan menuntun seseorang ke sana? Disanalah dimakamkan para kaisar agung yang tak terhitung jumlahnya. Legenda mengatakan bahwa tempat itu adalah tanah suci seni bela diri. Jika mereka bisa pergi ke sana, mereka mungkin benar-benar dapat melampaui Saint King. Untuk sesaat, mata orang-orang ini memerah. Pelindung reinkarnasi tidak mengatakan apapun lagi. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan hukum-hukum yang mengerikan mulai beredar di sekujur tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia menekan tangannya ke tanah, menyebabkan bumi bergetar. Bayangan hitam muncul dari lembah. Itu sangat menakutkan. Itu adalah sebuah pagoda. Ada enam pintu di pagoda itu, dan setiap pintu dilukisi wajah menyeramkan. Sungguh mengerikan. Enam pintu itu tampaknya mengarah ke enam dunia. Enam jalan reinkarnasi. Sang pelindung reinkarnasi terus membentuk segel dan kekuatan mengerikan meletus. Kenam pintu itu terus berkedip-kedip cahayanya. Salah satu pintu langsung terbuka, dan pelindung reinkarnasi berkata bahwa Anda dapat masuk sekarang. Mendengar ini, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang dari gua abadi memimpin dan masuk. Setelah mereka adalah istana Aceron. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka tidak ragu lagi dan masuk satu demi satu. Pada saat berikutnya, mereka merasakan dunia berputar saat mereka diteleportasi. Kekuatan itu sepenuhnya menyelimuti mereka. Ketika semuanya menghilang, Lin Suan dan yang lainnya menemukan bahwa mereka telah tiba di tempat lain. Ini bukan lagi lembah, melainkan tanah yang gelap gulita. Warnanya merah darah. Beberapa pegunungan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Tempat ini seperti medan perang kuno di mana banyak ahli telah bertarung dan saling membunuh. Itu bahkan lebih mengerikan daripada ruang yang dibentuk oleh tahap kedua. Sebelumnya, banyak sekali jenius yang gugur di tahap kedua, tetapi mereka hanya yang mulia suci. Dan mereka yang gugur di sini kemungkinan besar adalah Raja Suci atau bahkan lebih kuat. Terlebih lagi, ada lebih dari satu Raja Suci. Jika tidak, pelindung reinkarnasi tidak akan mengizinkan mereka mengumpulkan keinginan para Raja Suci. Tiba-tiba kabut tebal muncul di sekeliling, menyebabkan seluruh dunia menjadi kacau. Mereka tidak dapat melihat pemandangan di kejauhan dengan jelas. Beberapa orang terkejut. Hati-hati. Mereka menahan nafas dan mengaktifkan hukum mereka untuk melawan. Mata Lin Suan juga memancarkan cahaya kemasan. Mereka melangkah maju. Tiba-tiba, suara tulang patah datang dari bawah kaki mereka. Lin Suan menundukkan kepalanya dan mendapati mereka menginjak tulang putih. Terlebih lagi, tulang-tulang ini membawa rune dao yang sangat kuat. Jelaslah bahwa ini adalah tulang-tulang yang ditinggalkan oleh para ahli, tetapi tidak diketahui berapa puluh ribu tahun telah berlalu. Tulang-tulang ini telah lama hancur dan tidak dapat menahan kekuatannya sama sekali. Orang-orang ini terus berjalan maju. Tiba-tiba, pupil mata Lin Suan mengerut. Pada saat yang sama, Yu Ruo juga berteriak kaget, berhenti. Mendengar ini, orang-orang dari kota Pirless berhenti. Mereka mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Linghu Cuixue dan yang lainnya juga bingung. Orang-orang di sekitar juga berteriak kaget. Di antara mereka, beberapa orang yang ahli dalam ilusi berkata, jangan pergi, sepertinya ada sesuatu di depan. Beberapa orang melanggar hukum mereka, lalu embusan angin yang mengerikan pun bertiup, meniup sebagian kabut. Mereka melihatnya di depan mereka. Ada banyak makam spiritual, dan batu nisan itu seperti gunung kecil. Aneh sekali. Dan aura yang mereka bawa sama mengerikannya dengan tong. Jelas saja, mereka yang dikubur di sini semuanya adalah orang-orang kuat yang mengerikan. Siapa yang dimakamkan di sini? Mungkinkah itu Raja Suci? Beberapa orang berseru. Pada saat yang sama, mata mereka memerah. Apa yang diminta pelindung reinkarnasi untuk mereka temukan adalah kehendak Raja Suci. Sekarang mereka baru saja tiba, mereka bisa melihat makam Raja Suci. Sungguh luar biasa. Namun, Yu Ruo dan yang lainnya mengerutkan kening. Raja Suci sangat kuat. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan lemah. Makam mereka tidak mudah dibobol. Ekspresi Lin Suan bahkan lebih buruk. Dia berkata, semuanya, perhatikan. Kita dikepung. Lihatlah sekeliling. Mereka memperhatikan dengan saksama. Mereka mendapati bahwa makam-makam di sekeliling mereka telah membentuk suatu pengepungan, membungkus mereka dengan kuat. Apa yang terjadi? Mengapa tempat ini begitu mengerikan? Wajah beberapa orang menjadi pucat. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Ia menemukan bahwa area tempat mereka berada memang dikelilingi oleh makam yang tak terhitung jumlahnya. Di area ini, ada dua benda lain selain mereka. Salah satunya adalah altar kuno yang berdiri diam di sana. Yang satunya lagi adalah gubuk kecil. Jelas, seseorang pernah tinggal di sana sebelumnya. Apakah ada yang menjaga makam di sini? Dia sungguh terlalu terkejut. Lin Suan menduga bahwa enam jalan reinkarnasi milik pelindung reinkarnasi seharusnya mengirim mereka ke medan perang kuno. Dan medan perang kuno ini kemungkinan besar merupakan area terlarang di dunia roh sejati. Mungkin juga itu bukan di alam roh sejati. Lin Suan bahkan menduga bahwa enam jalan reinkarnasi mungkin dapat membalikkan waktu dan ruang. Tentu saja, dia merasa hal itu tidak mungkin dilakukan. Tapi tak peduli apapun, situasi mereka saat ini tidak terlalu baik. Ini karena Lin Suan bisa merasakan kegugupan yang tidak dapat dijelaskan. Ini berarti ada sesuatu yang mengancamnya. 4.280 Anda Tepat pada saat itu, tanah di sekitar mereka bergetar. Tanah terbelah, dan kerangka-kerangka merangka keluar dari tanah satu demi satu. Kerangka-kerangka ini memancarkan tekanan yang mengerikan. Jelas, mereka adalah para pemuja suci. Api hitam berkelebat di mata mereka saat aura mengerikan terpancar dari mereka. Tidak mungkin, kan, orang-orang di sekitar semuanya menghirup udara dingin. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka meninggalkan atau menghabisi kerangka ini? Tepat saat kelompok Xiao Chen terjebak dalam dilema, para kerangka menyerang. Dua kerangka menyerang Lin Suan. Kedua kerangka itu adalah Holy Venerate tingkat menengah. Ini merupakan ancaman besar bagi para Venerate suci biasa. Namun, itu masih baik-baik saja. Orang-orang ini telah mengalami pembaptisan di Aula Suci sebelumnya, dan kultivasi mereka telah meningkat secara signifikan. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan mampu melawan kerangka itu. Di pihak Lin Suan, dia langsung menghadapi dua kerangka. Keduanya memancarkan ki pembunuh yang tak terbatas. Dunia yang mengerikan berguncang ketika kedua telapak tangan itu berubah menjadi pedang dan menebas Xiao Chen. Lin Suan mendengus dingin. Holy Venerate tingkat menengah. Sosoknya melesat saat dia cepat-cepat pergi. Pada saat yang sama, dia melepaskan tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Api ilahi membumbung ke langit, membentuk matahari. Matahari ini menekan dari langit. Ledakan. Kedua kerangka itu langsung terhimpit. Tubuh mereka gemetar tak henti-hentinya. Api ilahi sembilan yang menyebar, membungkus keduanya. Pada saat berikutnya, keduanya terbakar. Xiao Chen menangani mereka dengan sangat cepat. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ini terlalu tidak masuk akal. Kerangka-kerangka ini setara dengan dua Holy Venerate tingkat menengah. Mungkinkah kekuatan pihak lain telah meningkat? Itu dia. Pihak lain jelas tidak meningkatkan kultifasinya. Orang-orang ini menggertakkan gigi mereka. Beberapa orang menunjukkan ekspresi dingin, sedangkan pihak lainnya memiliki sembilan api ilahi yang api ilahi sembilan yang sangat kuat dan memiliki efek menahan bawaan pada benda-benda dingin lainnya. Itulah sebabnya pihak lainnya begitu kuat. Lin Suan baru saja menghabisi dua kerangka ketika tiga kerangka lainnya menyerbu. Lin Suan mendengus dingin dan mengeksekusi formasi pedang sepuluh indera. Pedang ki yang mengerikan memotong tiga kerangka itu. Orang-orang lainnya juga sangat kuat, perlahan-lahan menghancurkan kerangka putih ini. Namun, kerangka putih ini hancur dan terbentuk kembali, membentuk eksistensi yang bahkan lebih kuat. Misalnya, ketika Lin Suan membunuh sembilan kerangka, sembilan kerangka itu berkumpul kembali dan membentuk kerangka yang bahkan lebih kuat. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Malah, dia malah dipaksa mundur oleh serangan telapak tangan itu. Terlalu kuat, bisakah kerangka-kerangka ini bersatu kembali? Lin Suan melihat bahwa sembilan kerangka itu memiliki sembilan tengkorak dengan api hitam menari-nari di atasnya. Sembilan lengan itu turun dan menyelimuti seluruh area. Hukum yang terkandung di dalam lengan itu bahkan menekan sembilan api ilahi yang Lin Suan mendengus dingin. Tinju setan harimau. Aura mengerikan meletus. Di sisi lain, telapak tangannya membentuk burung gagak emas. Ia membuka dan menutup, dan formasi pedang sepuluh kekuatan tertinggi meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia dan kerangka berkepala sembilan bertarung dengan sengit. Tinju setan harimau membawa kekuatan yang tak terkalahkan saat menghantam tubuh kerangka itu, menyebabkannya mundur. Kemudian api kemasan itu membakar dengan ganas dan melahap kelompok lainnya. Api hitam di tubuh pihak lain ditekan dan terus retak. Sepuluh garis energi pedang menembus tubuh orang-orang ini. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya terus bertarung. Namun, kerangka putih ini tidak ada habisnya. Mereka hanya bisa tersebar, tetapi tidak dapat dihancurkan sepenuhnya. Setelah mereka tersebar, kerangka-kerangka putih ini dapat terlahir kembali. Mereka tidak mungkin dibunuh. Lambat laun, satu hari, dua hari, tiga hari berlalu. Orang-orang ini kelelahan. Ada juga beberapa ahli yang terluka. Bagaimanapun, sekuat apapun mereka, kekuatan mereka tidak ada batasnya. Bahkan wajah Lin Suan pucat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan menebas dua kerangka dengan pedangnya. Kemudian, dia melangkah maju. Kecuali mereka melakukan tindakan terhadap makam atau altar kuno, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Altar biasa memiliki makna luar biasa. Oleh karena itu, ia merasa rahasianya mungkin ada di sana. Lin Suan menyapu semuanya. Kekuatannya yang dahsyat menekan segalanya. Dia menyerang maju dengan kuat, dan hukum-hukum di tubuhnya terus meletus. Raungan naga itu bergema di langit dan bumi. Setelah setengah hari, dia akhirnya sampai di depan. Dia hanya berjarak sepuluh meter dari altar kuno. Di depannya, hanya ada tiga kerangka yang tersisa. Bagi Lin Suan, itu bukan masalah. Dia hendak bergerak, tetapi pada saat itu, terdengar suara rendah dan aneh. Baiklah, kalian semua berhenti sekarang. Begitu suara ini terdengar, rambut semua orang berdiri tegak. Apakah ada orang lain di sini? Jelaslah bahwa ini bukanlah teman mereka, juga bukan pelindung, dan juga bukan Raja Suci. Siapa dia? Apakah ada orang lain di sini? Apakah itu dari makam kuno? Pupil mata Lin Suan juga mengecil. Dia menghadapi musuh besar dan tidak bergerak. Setelah kalimat ini, kerangka-kerangka putih di sekitarnya terus hancur. Mereka tenggelam ke dalam tanah lagi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang terkejut. Siapa yang bisa memiliki metode seperti itu hanya dengan satu kalimat. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menatap rumah batu itu. Dia tahu dari mana suara itu berasal. Pada saat berikutnya, dia melihat sosok tua berjalan keluar dari dalam. Sebenarnya ada seseorang di sini. Ketika para ahli dari kota suci lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga terkejut. Tidak mungkin, mengapa mereka tidak merasakannya sebelumnya? Orang harus tahu bahwa mereka semua adalah yang mulia suci, dan ada banyak yang mulia suci tahap akhir. Jika ada seseorang di sini, mereka pasti akan tahu. Pada saat berikutnya, mereka melihat dengan saksama lalu terkesiap. Mereka menyadari bahwa tidak ada aura di tubuh lelaki tua itu. Tidak heran mereka tidak bisa merasakannya. Kalau begitu, apakah orang tua itu hidup atau mati? Jika dia hidup, mengapa tidak ada aura di tubuhnya? Jika dia sudah mati, mengapa dia masih hidup? Dunia telah berubah, matahari dan bulan telah berputar. Aku tidak menyangka seseorang akan datang setelah sekian lama. Sungguh mengejutkan. Suara ini penuh dengan kekuatan. Orang tua itu membuka matanya, dan tatapannya menyelubungi linsuan dan yang lainnya. Semua orang menarik napas dingin. Apa maksud orang tua ini? Apa yang bisa membuatku bahagia? Orang tua itu kurus kering. Untungnya lelaki tua itu masih memiliki daging dan darah, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Kali ini benar-benar banyak orang yang datang. Sepertinya mereka akan bisa makan enak kali ini. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang terkejut. Mungkinkah lelaki tua itu ingin memakannya? Bahkan linsuan tampak serius. Orang tua itu tidak peduli dengan ketakutan semua orang. Matanya berkedip, lalu dia menunjuk ke arah Lusuan Sin. Kemarilah. Jantung Lusuan Sin berdebar kencang, dan dia hampir menangis. Apakah lelaki tua ini akan memakannya? Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang juga berjalan mendekat dan berkata, Apa yang ingin kamu lakukan? Orang tua itu tersenyum dan berkata, Kenapa? Kamu khawatir? Aku hanya ingin dia mengambilkan air untukku. Orang tua, aku sudah tidak makan selama bertahun-tahun, dan aku lapar. Ambilkan air, aku akan membantumu. Seorang jenius dari pavilion 10 ribu pedang berkata, Di mana itu? Orang tua itu menunjuk ke sebuah tong kayu di sampingnya dan berkata, Di mana tong kayu itu? Di mana airnya? Kali ini, dia menunjuk ke sebuah makam. Apakah kamu bisa mengeluarkannya atau tidak tergantung pada kemampuanmu? Namun, saya rasa kamu tidak dapat melakukannya. Mendengar itu, sang jenius menjadi marah. Bukankah itu hanya untuk mendapatkan air? Apa yang mustahil tentang itu? Dia mendengus dingin, meraih tong kayu, dan berjalan menuju makam. Pada saat berikutnya, makam itu terbelah dan melilitnya. Terima kasih.